Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa ashabihi wa muwala mabad Anak-anakku yang saya muliakan kita masuk di pelajaran ke sebelas yaitu syarat-syarat la ilahilallah jadi kita tahu bahwa kalimat la ilahilallah adalah kunci surga kunci surga tapi perhatikan anak-anakku setiap kunci itu mesti ada gigi-giginya kunci yang gak ada giginya gak bisa dipakai untuk membuka maka dimana juga kalimat la ilahilallah dikatakan kunci itu ada gigi-giginya gigi-gigi dari syarat-syarat la ilahilallah adalah yang disebut dengan syarat la ilahilallah maka tanpa kita memenuhi syarat-syarat tersebut apa yang kita ucapkan dari syarat-syarat la ilahilallah tidak ada manfaatnya ya jadi ya tidak bermanfaat kalimat syarat-syarat la ilahilallah kalau orang yang mengucapkan tidak memenuhi delapan syarat ya jadi ada delapan ya yang pertama kufur terhadap tohud yang menghilangkan keimanan kepada Allah Ta'ala ya jadi ketika kita mengucapkan la ilahilallah kita harus mengingkari tohud tohud itu semua yang disembah dari selain Allah Ta'ala ya karena tohud ini kalau kita tidak mengkufuri ya berarti hilang keimanan kita berarti kita tidak la ilahilallah karena masih meyakini adanya tohud sebagai sesembahan yang berhak untuk disembah juga ya maka dikatakan fa meyakfur bit tohud wa yu'min billah fa qadis tam saka bil urwati lhudka barang siapa yang kufur kepada tohud dan beriman kepada Allah maka dia berpegang dengan tali yang kuat yaitu la ilahilallah ya maka juga dalam hadis muslim disebutkan barang siapa mengucapkan la ilahillah dan kufur terhadap tohud apa yang disembah dari selain Allah maka haram terlindungi ya darah dan hartanya ya nah kemudian syarat yang kedua ilmu yang menghilangkan kebodohan jadi orang yang mengucapkan persaksian ini harus betul-betul mengerti maknanya jangan sampai kita mengucapkan sadat tapi gak ngerti maknanya apa ini kan seperti orang melindur seperti orang mabuk sehingga ucapannya kan gak diterima ya maka disini orang yang mengucapkan la ilah harus ngerti apa maknanya makna dari kalimat la ilahillah ini sudah kita pelajari di pelajaran ke 10 kemarin dan yang ketiga keyakinan yang menghilangkan keraguan jadi seorang yang mengucapkan syarat dia harus betul-betul yakin dengan apa yang dia ucapkan dia yakin dengan kebenaran apa yang ditunjukkan oleh kalimat tersebut jangan sampai ragu jangan-jangan ada sesembahan yang lain jangan-jangan bukan hanya Allah saja sesembahan itu dan yang keempat ikhlas yang menghilangkan kesyirikan jadi dalam mengucapkan la ilah kita ikhlas tidak ada niatan-niatan duniawi jangan sampai kita mengucapkan sadat karena ingin mendapatkan dunia ingin keselamatan di dunia jangan karena dengan orang-orang munafik itu dia mengucapkan sadat karena apa agar tidak diperangi oleh kaum muslimin ya atau ingin mendapatkan kedudukan maka tidak boleh seperti ini maka harus apa ikhlas dari dalam hati kemudian jujur kejujuran yang menghilangkan kedustaan ya jadi jujur itu adanya kecocokan antara yang diucapkan dengan apa yang ada dalam dalam hati kemudian dibenarkan dengan tindakan itu kejujuran jangan seperti orang-orang munafik mereka menyatakan sadat dengan lesanya tapi hatinya tetap diatas kekufuran nah ya jadi harus jujur ya kemudian yang ke enam yaitu kecintaan yang menghilangkan kebencian jadi orang yang mengucapkan kalimat la ilah harus senang dengan kalimat ini harus cinta dengan orang-orang yang juga mengucapkan kalimat la ilah ilah ini harus mencintai Allah melebihi kecintaan kepada segala sesuatu jangan seperti orang-orang musyrik Allah katakan orang musyrikin diantara manusia ada yang mengambil sesembahan selain Allah dan dia mencintai sesembahan itu sebagaimana mencintai Allah tidak boleh itu dikatakan musyrik orang itu kemudian yang ketujuh penerimaan yang menghilangkan penolakan artinya orang yang mengucapkan kalimat la ilah dia harus menerima dengan sepenuh hati apa yang diwajibkan terhadap dirinya berarti orang yang sadat ya dia harus sholat karena diperintahkan dia harus berpuasa ketika Ramadan dia harus beribadah hanya kepada Allah harus terima ketika setelah sadat dia dilarang dari beribadah kepada Allah ya dia terima konsekuensi itu dan ini banyak sekali kita dapati ya anak-anak yang saya melihatkan orang itu sadat tapi tidak sholat kan begitu dia sadat tapi tidak sholat maka ini berarti apa syarat ketujuh ini tidak terpenuhi dan yang kedelapan keterikatan yang menghilangkan meninggalkan jadi orang yang mengucapkan syahadat dia harus terikat dengan ketentuan ketentuan syariat Allah dia harus tunduk dia harus mengamalkan apa yang ditunjukkan oleh kalimat-kalimat tersebut caranya dia kerjakan kewajiban-kewajiban dan tinggalkan larangan larangan tersebut nah jadi ini 8 syarat yang harus ada pada diri kita kalau kita ingin sahadat kita diterima ya kalau persyaratan ini tidak dipenuhi satu saja maka tidak akan diterima sahadat kita yang berarti kita sebetulnya bukan seorang muslim nah maka fahami betul ya ini materi ini ringkas tapi sebetulnya adalah sangat-sangat dalam sekali ya maka secara bertahap nanti kita akan ya detailkan tentang pembahasan syarat-syarat la ilaha ilallah mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan taufik kepada kita sehingga dimudahkan bagi kita untuk istiqamah dalam memenuhi syarat-syarat sahadat la ilaha ilallah subhanakallahumma bihamdika syudallah ilallah dan tastagfirullah wa atubu ilaik wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati